Makin profesional, Gilang Widya Pramana siapkan banyak terobosan demi Arema FC. Presiden Klub Liga 1 Arema FC, Gilang Widya Pramana atau Akrab di Sapa Juragan 99 tak pernah berhenti berinovasi untuk industri sepak bola Indonesia. Hal itu tercermin benar dari apa yang disampaikannya saat berbicara pada acara Crazy Rich Football, Passion or Prestige di Jakarta, Sabtu tanggal 21 Mei tahun 22 malam. Secara terbuka, Gilang Widya Pramana juga menuturkan harapannya untuk sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Saya berharap semoga sepak bola Indonesia menjadi lebih modern, profesional dan semakin matang sehingga bisa mensejahterakan semua stakeholder sepak bola, kata Gilang Widya Pramana. Tak heran jika kemudian dia memberikan totalitasnya untuk tim Singoedan yang dipimpinnya. Terlebih di tahun 2022 ini, Arema FC memasang target tinggi di kompetisi Liga 1. Untuk Arema FC sendiri target kita adalah juara dan menjadi klub profesional di Indonesia. Lalu apa saja yang sudah kita siapkan untuk menuju ke sana? Lanjutnya. Yang pertama, dia menyebut jika sudah menyiapkan aplikasi Arema FC yang memiliki banyak manfaat. Nanti aplikasi ini bisa untuk pembelian tiket online, informasi pertandingan dan lain sebagainya, jelas dia. Lalu yang kedua adalah bahwa manajemen Arema FC menyiapkan training ground berstandar FIFA di Malang yang sudah begitu dinantikan oleh masyarakat dan Aremania. Ketiga, Arema FC menyiapkan pembinaan pemain muda yang lebih siap dan matang. Kami lakukan dengan menggandeng direktur teknik coach Joko Susilo dibantu dengan pelatih berlisensi A, ia menambahkan. Lalu yang keempat, dia menyebutkan manajemen menaikkan sisi entrepreneur di Aremania dengan menggandeng mereka untuk menjadi mitra bisnis atau seller. Caranya ia dengan mereka menjual jersey dan merchandise yang original klub, ucapnya lagi. Pada acara itu, juga hadir sebagai narasumber adalah bos Rans Cilegon FC, Rudy Salim, bos Bali United Yabes Tanuri hingga bos Persib Bandung, Teddy Cahyono.